Hai lu dimana sekarang posisinya masih di tempat lokasi Bang lu agak jauh anda ngobrol sama lu nih saya ngobrol sama yang punya truk nih Bang oke lu agak jauh dah ya adapan sih Bang Iwan gitu kan lu dimana sekarang udah nih pokoknya udah nggak denger segitu kan lu di depan mobil nggak enggak Bang di samping mobil nggak ya agak jauh dah Bang saya bilang gitu kan maaf nih saya sebelumnya yang lu bilang kenek-kenek itu gua ditelepon sama kepala gudang karena lu dari tadi ngomong kena-kenek kena-kenek sama gua ya emang kenek lu Bang saya bilang gitu karena memang ini mobilnya dia sep gua kasih tahu nih sama lu itu kenek gua yang namanya opim udah meninggal kecelakaan dua minggu yang lalu Asta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Bebeker Dalam obrolan misteri Jejak Bebeker kali ini Saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2021 lalu Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Bebeker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Bebeker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah support channel youtube Jejak Bebeker Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rejeki yang melimpah oleh yang maha kuasa Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan langsung di studio Jejak Bebeker Hubungi admin melalui nomor whatsapp yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Bang Asep Waalaikumsalam Apa kabar Bang Asep Alhamdulillah baik Bang Nah setelah Kita sudah berapa lama nih yang tidak ketemu Bang Ya hampir 3 bulan, 4 bulan kali ya Bang 4 bulan ya 4 bulan lebih ya Hampir 4 bulan, oh lumayan ya Di sini 3 bulan, oh iya benar 4 bulanan ya Nah jadi kalau teman-teman belum tahu ya Bang Asep ini jadi pernah membawakan kisahnya selama tinggal di rumah kosong bersama anaknya waktu itu Nah setelah itu dalam perjalanannya si Bang Asep ini katanya ini ada kembali ke pekerjaan baru ya Sebagai supir Bang Supir truck Supir truck Oke Supir truck dan supir pribadi Nah bagaimana kisah yang dialaminya selama menjadi supir ini Saksikan setelah OMG yang satu ini Oke Bang Sorry agak ini sedikit ada gangguan di hidung Oke Bang Asep Sudah siap buat cerita Bang ya Tapi mau tanya ya Kalau di tengah saya mungkin aus atau gimana boleh di check dulu Minum aja gak apa-apa Sambil minum ada airnya udah saya isi Tadi udah saya baca-bacain mantra juga Tidak ada mantra nya biar gak ini biar aman gitu Gak ada gangguan Soalnya disini banyak gangguan Oke Silahkan Bang Asep Sebelumnya makasih Bang Ale ya Saya sudah diundang kembali di tempatnya Bang Ale ya Tempatnya bagus Bang Ale Iya Lumayan lah ya Tapi belum lunas Jadi gini Bang Ale ceritanya Setelah saya tinggal di rumah kosong tersebut kan Saya balik lagi nih ke rumah tinggal saya yang ada di Lenteng Agung ya kan Nah disitu saya mencari-cari pekerjaan lah Yang kiranya bisa buat memenuhi kehidupan saya gitu kan Nah saya dapatlah satu pekerjaan Nah pekerjaannya itu Saya driver Karena kan saya punya basic dan punya legalitas SIM B1 polos Bang Ale Nah disitu saya melamar pekerjaan Di perusahaan outsourcing Bang Ale Jadi pihak ketiga Jadi saya melamar di outsourcing itu Pihak ketiga yang menempatkan di tempat saya kerja ini nanti gitu kan Nah disitu saya melamar pekerjaan Alhamdulillahnya saya diterima Bang Ale Tapi Menjadi supir truk nih Nah supir truk ini Saya pertama ditugaskan itu di daerah Cengkareng Jakarta Barat Mungkin yang tahu wilayah gudang Cengkareng Banyaklah disana tempat-tempat yang Supir-supir atau supir-supir truk Disitulah segala macam lokasinya Nah Saya penempatan disitu di hari pertama itu Saya belum bekerja Bang Ale Maksudnya karena saya harus mengenai situasi dulu dong Seperti apa SOP nya Terus perjalanan-perjalanannya Pengirimannya kemana aja Sampai Saya disitu Hampir satu bulan Masih Ngikut-ngikut aja ya Maksudnya ngikut rute yang senior-senior dulu Bang Ale Nah akhirnya Di bulan berikutnya nih Saya dapet lah batangan Maksudnya saya bawa batangan mobil nih Bang Ale Saya dapet batangan gitu kan Mungkin nanti saya kirimin dokumentasinya ya Pada saat saya mau ngirim barang di gudang itu ya Bang Ale Nah Singkat cerita Saya memasuki Ketiga bulan pekerjaan saya nih Bang Ale Iya kan Setelah Saya Tiga bulan bekerja Ya mungkin kinerja saya baik Nah saya Pada saat itu Ditelepon sama Kepala gudang saya Boleh saya sebut gak Nama Apa nama Kepala gudangnya atau gimana Biar lebih tahu Atau saya sebut kepala gudang aja gitu Kepala gudang aja Nah iya Kepala gudang Nah Kepala gudang itu Nelpon saya Sep Nanti kamu lembur ya Lembur Untuk ngirim barang ke daerah parung Parung rumpin Mungkin Bang Ale tau ya Parung rumpin itu kan Nah Pengirimannya itu Sore hari Bang Ale Jadi Selepas saya Mengerjakan pekerjaan saya Saya ngirim barang ke Apa namanya Toko-toko Keramik ya Jadi pekerjaan saya itu Ngirim Ngirim barang tuh Kayak Apa sih namanya Keramik Terus kloset Ya Berbentuk bahan-bahan Bahan-bahan material lah gitu Bang Ale Nah akhirnya Saya dihubungi kepala gudang Sep Nanti kamu jam Pulang kerja Jangan pulang dulu Tolong ngirim Barang ini ke Rumpin Parung rumpin Gitu kan Oh iya pak Kamu udah tau kan Uang lemburnya berapa Iya pak Udah tau pak Nah nanti kamu minta aja Surat jalannya Sama Bagian admin Nah Begitu saya temuin admin Saya dapet surat jalan Terus saya Disilahnya ngecek Barang logging dok Barang saya yang mau saya kirim Saya cek-cek semuanya Oke siap Nah Disitu Bang Ale Saya bingung Saya dikasih kunci mobil Yang bukan Yang saya pegang Bang Ale Jadi mobil Saya belum tau nih Yang batangannya ini siapa Jadi kan kalau Mungkin kalau Supir atau supir truck Udah pada paham lah Antara mobil batangan Sama mobil yang Bukan batangannya Nah akhirnya Saya kaget disitu Saya tanya sama adminnya Mbak Kok ini kunci Bukan kunci mobil saya Saya bilang gitu Bukan truck saya Yang saya sering bawa Iya mas asep Bawa aja Ini kuncinya Ini surat jalan Udah ya Saya mau tutup gudang Nah saya kan mikirnya Ini mobil siapa Yang saya mau bawa Bang Ale Ya kan Ya udahlah Saya mikirnya kan Udah gak Udah gak pikiran Macem-macem lah Saya bawa Nah saya cari dong Di nomor Nomor registernya itu Nomor polisinya lah Nomor polisi Mobil-mobil trucknya itu Nah setelah saya Ketemu Mobilnya itu Toyota Dina Toyota Dina Yang apa sih Engkel Truck engkel gitu Saya dapet Saya pertama Buka pintu kan Saya kunci Dibuka pintu Nah saya kaget Bang Ale Disitu udah ada orang Udah ada orang Bang Ale Loh saya bilang Ini siapa Gitu Saya kenaiknya Bang Dan ngomongnya itu Gak seluas kita Bang Maksudnya Kayak orang cuek Masa bodoh Oke Gitu Bang Di sebelah saya Di sebelah kiri kan Ini siapa Saya kenaiknya Bang Oh yaudah Saya mikirkan Saya nyalain lah Mobil Saya berangkat lah Maksudnya Saya jalan lah Manasin mobil dulu Terus saya berangkat Terus saya laporan Ke Satpam dulu kan Buat Buat Apa namanya Cek keluar Saya udah dapet surat Nah disitu Saya juga agak Rada gedeg Bang Sama si kenek ini Gitu Biasanya kan Kalau untuk Buat surat jalan Laporan ke Satpam Kan kenek Bang Bukannya supir Padahal udah saya suruh Nih lu masukin Apa Lu bikin surat dah Sonoh Dia diem aja Nampai Yaudahlah Saya aja Saya keluar Dapet surat jalan Dari Satpam Nah Di perjalanan Kira-kira Kan saya keluar Itu jam 5 sore Bang Nah Sampai lebak bulus Itu maghrib Bang Sampai lebak bulus Nah Pas maghrib Pokoknya jalan re parung Tuh Bang Tau kan Kalau ke parung Dari lebak bulus Ke parung Kan ada Pomp bensin Nah saya kan Menepilah Karena ajan maghrib Bang Nah saya bilang Begini sama Si keneknya Saya enggak Enggak ngobrol Macem-macem lah Bang Bro Nama lu siapa sih Dari tadi lu diem aja Oim Oh nama lu Oim Ya Begitu Bang Dijawabnya Oke Ntar Kita Berhenti dulu dah Maghrib soalnya Enggak enak gitu kan Udah Setelah selesai maghrib Ya Saya berangkat lagi nih Bang Nah Kalau di Jalan Raya Bogor itu kan Ada 2 jalur Bang Yang jalur Apa Jalur yang Bogor Ke kotanya Sama jalur kampung Yang ke arah Rumpin tuh Bang Yang jalur Desanya lah Maksudnya jalur Angkot desa gitu kan Yang dari Parung Ke Rumpin Mungkin yang kalau Tinggal di daerah Rumpin Tau lah gitu kan Nah saya lewat situ Karena kan saya mikirnya Kalau lewat yang jalur utama Macet Bang Lagi habis mau masuk Isak disitu Nah Setelah saya masuk Jalur yang Apa Perkampungan ini Saya bilang nih sama Kenek saya Im Saya menepi dulu Bang Habis Isak tuh Kira-kira Didekat Pombensin Ciseeng Bang Mungkin yang tau Ciseeng ini kan Setelah perempatan Ada Pombensin tuh Bang Nah saya berhenti tuh disitu Pas Isak tuh Setelah Isak Saya berhenti Im Beli air Im sono Saya kasih Bang Uang 20 ribu Nih Saya kasih Itu duit Belum diambil Bang Pokoknya di duduknya Di begini aja kan Duduknya Udah Nih beli air Nah saya kan Sebagai seorang supir Saya ngecek-ngecek Ban dong Bang Ngecek ban Ngecek aki Ngecek air radiator Saya turun lah Bang Saya turun Saya cek sekeliling Segala macem Udah Begitu Saya mau naik lagi Si Oim udah ada lagi Bang Di sebelah saya Si Oim udah ada di sebelah saya Udah ada Aqua Bang Aqua botol gede Dua Sama sisa Kacang kulit Oh Lu cepet banget Im Lu beli dimana Gitu kan Nah cuman kan Saya berpikirnya disitu Nggak Macem-macem deh Bang Jadi gak ada pikiran Buat Dia ini Gimana-gimana Yaudah lah saya mikir Udah Im Lu minum satu Yang Aqua gede 600 ml tuh Bang Dia satu Saya satu Nah disitu Saya ngobrol-ngobrol Dia diem aja Bang Maksudnya saya juga kan Biar gak ngantuk Bang Bawa mobil Nah Jam 9 Tepatnya jam 9 Sebelum sampai Ke lokasi pengiriman Barang nih Bang Saya telpon nih Mandor yang penerimanya Gitu Mas Ini saya sudah Mau nyampe lokasi Nanti saya parkir Dimana Oh yudah mas Nanti saya tunggu Di depan jalan Gitu kan Nah Setelah Saya sampai di lokasi Ini Bang Di rumah proyek Ini Bang Ini dia lagi Bangun proyek Nah saya ketemulah Nisi mandornya Saya parkirin mobil Truck saya ini Saya keluar dari Truck saya Nah si OIM ini Anehnya Diem aja Bang Disini Dia gak ngomong Apa-apa nih Gak turun Gak apa Gak diem aja Ya sudah Saya kan jengkel Bang Ini kok Kenek Diem aja Ntar yang mau Nurunin barang Siapa Gitu kan Nah akhirnya Saya bilang Nanti sama Mandor Mas ini Barangnya Tolong dicek Segala macem Gitu kan Oh iya mas Dicek tuh Buka terpal Oke Nah saya telpon lah Nih Kepala gudang Saya Pak Barang udah Diterima ya Sama Mandor Namanya ini Oh iya Oh iya Pak Satu lagi Pak Bapak Kalau ngirim Kenek Ngomong-ngomong dong Pak Sama saya Kenek Siapa namanya Nah Kepala gudang Saya ini Bingung Bang Kenek Apaan Si Sef Katanya Udah kamu Kirim dulu Maksudnya Loading Dok aja Itu barang Turunin Karena kan Udah malem Bang Takutnya Kemaleman Saya balik lagi Ke Gudang Gitu kan Oke Turunin Udah Mobil Saya parkirin Bang Parkir mundur Ya kan Begitu Saya parkir mundur Nah Tukang-tukang Proyek Ini Bang Keluar Mas Itu Terkainnya Disini Ya Keramiknya Ini Buka Udah Saya Buka Nah Saya Tung Jengkel Bang Amat Kenek Saya Si Oim Kok Nggak Turun Turun Bantuin Maksudnya Bantuin Kenek Yang Tukang Nurunin Barang Itu Ke Ininya Enggak Nah Saya Telepon Lagi Mandor Saya Pak Ini Kenek Bapak Emang Kerjaannya Males Apa Memang Gimana Sipak Gitu Kamu Dari Tadi Saya Kena Kenek Kena Kenek Dia Bilang Begitu Emang Kamu Sama Siapa Gitu Bukannya Kamu Sendiri Itu Kan Di Surat Jalan Kamu Sendiri Cek Surat Jalan Emang Atas Nama Saya Sendiri Bang Udah Tuh Saya Enggak Ada Pikiran Ya Juga Mungkin Ini Kali Lemburan Atau Gimana Beda SOP Surat Nah Udah CWA Lagi Pak Ini Keneknya Uang Jalannya Dibagi Dua Pada Hari Itu Atau Nanti Di Gudang Gitu Kan Maksudnya Kan Kalau Kita Jalan Kan Dikasih Uang Jalan Bang Sama Pihak Gudang Kan Uang Jalan Kepala Gudang Saya Ini Nyampein Lagi Kamu Dari Tadi Kena Kena Gak Ngomong Macem Macem Bang Dia Nah Udah Saya Tuh Apa Udah Loading Dok Nah Saya Nanya Sama Si Mandur Mas Ini Sudah Diturun Sudah Kok Kenek Saya Enggak Turun Turun Ya Lah Emang Si Mas Bawa Kenek Iya Mas Saya Bawa Kenek Itu Kenek Saya Didepan Nah Setelah Mungkin Dari Saya Ngobrol Sama Si Mandur Ini Masalah Kenek Kenek Supir Batangannya Nelfon Saya Bang Supir Batangan Mobil Ini Ini Supirnya Bang Iwan Iya Bang Lu Mobil Gua Sep Iya Bang Ini Kenek Lu Bang Si Oim Gimana Si Kenek Lu Males Segala Macem Kagak Mau Nurudin Barang Diam Aja Segala Macem Kagak Ngomong Gimana Gimana Lu Dimana Sekarang Posisinya Masih Di Tempat Lokasi Bang Lu Agak Jauh Anda Gue Ngobrol Sama Lu Ini Saya Ngobrol Sama Yang Punya Truck Bang Oke Lu Agak Jauh Dah Ya Adapan Si Bang Iwan Gitu Kan Lu Dimana Sekarang Udah Pokoknya Udah Nggak Yang Denger Gitu Kan Lu Di Depan Mobil Nggak Nggak Bang Disamping Mobil Nggak Ya Agak Jauh Bang Saya Bilang Gitu Kan Maaf Nih Sebelumnya Yang Lu Bilang Kenek Itu Gue Ditelepon Sama Kepala Gudang Karena Lu Dari Tadi Ngomong Kena 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 Emang Kena Lu Bang Saya Bilang Karena Memang Ini Mobilnya Dia Sef Gue Kasih Tahun Yang Malu Itu Kena Gua Yang Namanya Oim Udah Meninggal Kecelakaan Dua Minggu Yang Lalu Saya Bilang Begini Bang Lu Jangan Ngada Ngada Bang Gue Dari Tadi Amma Dia Bahkan Beliin Air Mineral Buat Gua Amma Kacang Lu Jangan Halu Sep Katanya Gitu Demi Allah Bang Sampai Si Mandor Nih Kalo Lu Gak Percaya Lu Ngomong Dhani Mandor Nah Saya Temuin Bang Mandor Mas Mas Ini Temen Saya Mau Ngomong Mas Saya Mau Nanya Nih Mas Mas Tadi Di Mobil Saya Ngeliat Ada Orang Gak 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 Ada Mas Ada Mas Gak Ada Si Mandor Yang Mas Sendiri Dari Tadi Turun Lah Ini Aqua Yang Saya Beli Dua Air Mineral Buat Saya Satu Buat Si Oim Satu Ada Bang Di Tempat Saya Nah Saya Am Mandor Ini Ngecek Orang Si Mas Sendiri Dari Tadi Mas Sendiri Yang Ngurusin Surat Jalan Sama Yang Ngurusin Loading Dock Mas Sendiri Katanya Nah Saya Bilang Sama Mas Mandor Ini Ada Mas Temen Saya Itu Namanya Si Oim Ini Saya Masih Teleponan Sama Bang Iwan Yang Punya Mobil Ini Bang Nih Kalau Lu Gak Percaya Lu Pice Nih Gua Nih Aku Saya 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 Kirim Bang Maksudnya Saya Nih Aku Nih Coba Lu Cari Dulu Dah Kemana Segala Macem Maksudnya Dicek Dulu Nih Karena Aku Saya Di luar Bang Saya Bawa Keluar Nah Aku Si Rohim Masih Di Dalam Udah Sekarang Gini Coba Lu Cek Di Mobil Ada Nggak Tuh Orang Saya Kan Juga Antara Saya Takut Saya Bingung Sama Saya Ragu Saya Ajak Niman Mandor Mas Kita Cek Sama Sama Ke Mobil Bagaimana Mas Oke Tapi Kalau Misalkan Kenapa Apa Jangan Kabur Oke Saya Mikir Emang Sep Si Oim Itu Ada Di Sebelah Saya Bang Buka Pintu Mobil Track Kosong Bang Nggak Nggak Ada Si Oim Tapi Air Mineral Dia Masih Ada Disitu Sama Kacang Dia Nah Disitulah Nah Setelah Dari Situ Saya Telepon Mati Ini Saya Telepon Bang Iwan Bang Bener Kata Lu Bang Yaudah Sekarang Gini Aja Lu Jangan Banyak Cerita Ke Teman Teman Gudang Takut Teman Teman Gudang Nanti Khawatir Atau Gimana Oke Bang Ini Jadi Gue Gimana Bang Saya Masih Gemeteran Bang Ale Nah Akhirnya Begitu Setelah Selesai Bang Gak Kuatnya Saya Lemes Bang Kaki Saya Nah Saya Telepon Lagi Kepala Gudang Maaf Ini Saya Kayaknya Gak Kuat Bawa Mobil Pak Gitu Kan Bapak Kenapa Gak Jelasin Dari Awal Kalau Si Oim Ini Sudah Meninggal Loh Abis Kamu Dari Tadi Ngomong Kena 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 Gitu Kan Saya Juga Kan Karena Memang Banyak Kena Sama Banyak Supir Saya Gak Paham Kan Yang Mana Batangan Yang Mana Supir Nah Saya Telepon Nah Supir Yang Batangan Mobil Kamu Ini Sekarang Gimana Pak Saya Kalau Pulang Saya Gak Bakalan Kuat Bawa Mobil Terus Gimana Kalau Mau Bang Iwan Pak Suruh Kesini Jemput Wah Gak Bisa Sep Rumah Dia Di Serpong Gitu Kan Lah Terus Ini Bagaimana Pak Mobil Bang Iwan Ya Masa Saya Harus Balik Lagi Gudang Saya Takut Pak Ntar Kalau Dijalankan Apa Gitu Kan Udah Nah Udah Pokoknya Mau Nggak Mau Kamu Bawa Nah Disitu Bang Saya Udah Mikira Ah Odolah Salahnya Saya Itu Mobil Saya Tinggal Bang Pokoknya Malam Itu Saya Nggak Bawa Mobil Kegudang Nggak Laporan Kegudang Nggak Laporan Ya Salahnya Saya Gitu Bang Karena Saya Takut Bang Jadi Nggak Langsung Saya Bawa Pulang Kegudang Jadi Mobil Saya Titipin Dulu Disitu Dan Saya Pulang Kerumah Naik Angkot Karena Dari Parung Ke Lenteng Agung Ada Angkot Nah Disitu Paginya Akhirnya Saya Dimarah Marah Bang Kepala Gudang Kamu Gimana Cuman Begitu Aja Kamu Takut Terserah Pak Saya Bilang Yang Jelas Saya Nggak Mau Bawa Mobil Itu Lagi Terserah Bagaimana Ini Mobil Masih Ada Di Proyek Tuh Saya Potohin Bang Mobil Udah Di Hari Berikutnya Seminggu Kemudian Saya Dipindahin Lagi Ini Bang Ya Karena Mungkin Kesalahan Saya Karena Saya Sudah Nggak Ngejalanin SOP Mobil Pengembalian Truck Sampai Kegudang Lagi Gitu Kan Karena Prosedur SOP Memang Harus Seperti Itu Cuman Saya Bukan Keras Kepala Bang Karena Saya Takut Takut Kejadian Lagi Pas Saya Balik Lagi Ke Cengkare Akhirnya Saya Ditelepon Sama Pihak Perusahaan Saya Orsourcing Yang Saya Cerita Tadi Saya Ditegor Sama Orsourcing Pak Sebab Nih Emang Itu Kejadian Gimana Saya Dateng Di Ya Maaf Sebelumnya Ya Terserah Saya Mau Dapat SP1 Atau SP2 Atau SP3 Bahkan Dikeluarin Saya Siap Pak Karena Memang Saya Bener Bener Kejadian Seperti Itu Pak Dan Saya Nggak Mau Balikin Lagi Mobil Ke Gudang Saya Bilang Seperti Itu Bang Yaudah Enggak Soalnya Kita Dapat Komplain Dari Kepala Gudang Kepala Gudang Itu Kan Nggak Mau Tahu Kok Mobil Udah Pagi Belum Ada Laporannya Bang Sebenernya Saya Kasian Sama Kamu Kamu Kan Juga Punya Anak Buat Napahin Anak Kamu Ya Itu Terserah Bapak Mau Mencat Saya Syukur Atau Mempertahankan Saya Juga Syukur Saya Bila Mudah Mudahan Jangan Pak Yaudah Nanti Saya Cari Solusinya Tapi Untuk Tiga Hari Ini Kamu Jangan Masuk Gudang Dulu Bang Iwan Bang Iwan Maaf Nih Sebelumnya Gue Dapat Scorcing Dari Pihak PT Saya Nih Bang Gitu Kan Udah Biar Gue Ngomong Nih Kata Bang Iwan Ke Perusahaan Emang Itu Bener Temen Gua Sep Katanya Nah Singkat Cerita Saya Udah Dapet Pesih Scorcing Bang Tiga Hari Saya Dihubung Lagi Sama PT Saya Yang Orsor Sini Dateng Lagi Saya Ke Kantor Sep Ini Ada Pekerjaan Buat Kamu Kamu Jadi Supir Pribadi Nah Pemiliknya Ini Apa Kerjanya Itu Agen Salah Satu Asuransi Yang Ada Di Indonesia Bang Gitu Jadi Kamu Supirin Dia Pokoknya Si Bos Kamu Mau Kamu Antrin Oh Jadi Saya Bawa Supir Pribadi Ya Katanya Di Daerah Tebet Bang Rumah 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 Si Bos Saya Ini Nah Tapi Kerjanya Di Asuransi Ya Bang Ya Di Asuransi Udah Saya Temuin Bos Saya Yang Baru Nah Mobil Saya Itu Avanza Bang Nanti Saya Kirimin Fotonya Ke Bang Ale Mobil Pribadi Nah Setelah Dari Situ Ya Biasalah Bang Rutinitas Saya Nganterin Bos Saya Ketemu Klien Ketemu Banyak Orang Lah Gitu Saya Cuman Nganterin Doang Kadang Kadang Saya Kedung Pancoran Terus Kedung Kuningan Ya Banyak Lah Bang Kalau Asuransi Kan Seperti Itu Yang Kerjanya Nah Saya Memasuki Dua Bulan Bang Dua Bulan Lebih Bos Saya Ini Perempuan Bang Ngomong Begini Sama Saya Mas Assep Nanti Ada Klien Saya Ya Klien Saya Ini Bapak Bapak Tolong Nanti Kamu Anter Bapak Bapak Ini Pulang Nah Bos Saya Ngomong Nih Si Bos Yang Perempuan Ngomong Ya Bu Pokoknya Nanti Ibu Kabarin Aja Kalau Memang Mau Saya Siap Anter Yaudah Mas Assep Ini Kan Orangnya Ini Kan Rumahnya Di Depok Dekat Sejalan Sama Mas Assep Kalau Bisa Mas Assep Bawa Mobil Aja Sekalian Ke Rumahnya Di Depok Lokasinya Boleh Saya Sebut Bang Di Telaga Golop Bang Lokasi Saya Jemput Konsumen Ini Saya Jemput Konsumen Itu Kalau Gak Salah Saya Berangkat Dari Kantor Saya Yang Ada Di Tebet Jam 3 Sore Bang Saya Berangkat Ke Telaga Golop Perumahan Telaga Golop Depok Saya Antarlah Ke situ Saya Menuju Rumah Saya Memang Dikasih Alamat Blok Sekian Sekian Sudah Cuman Saya Nggak Dikasih Kontaknya Si Bapak Yang Mau Saya Antar Ini Bang Enggak Karena Mungkin Privasi Dari Konsumen Sama Pihak Asuransi Gitu Bang Pokoknya Saya Suruh Nganter Ini Pokoknya Nah Saya Tepatlah Sampai Di depan Lokasi Sampai Sampai Saya Nanya Dulu Ke Security Pak Ini Bener Enggak Rumahnya Bapak Ini Terus Ininya Oh Iya Bener Mas Tunggu Aja Disitu Rumahnya Nah Saya Sampai Di Telaga Golop Itu Bang Mau Maghrib Persis Mau Maghrib Karena Kan Saya Berangkat Dari Tebet Jam Tiga Bang Sampai Ketelaga Golop Mau Maghrib Maghrib Begitu Ajan Nah Saya Lagi Ngerokok Di Mobil Avanza Saya Itu Mobil Yang Saya Bawa Itu Kundak Saya Ditepok Mas 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 Ayo Berangkat Sekarang Oh Siap Pak Mungkin Kan Ini Ininya Bos Saya Yang Bos Saya Yang Perempuan Itu Oke Saya Berangkat Saya Bukain Pintu Dia Laki Laki Bang Usianya Mungkin Sudah Pensiunan Batas Usia Pensiun Kayaknya 60an Lebih Sudah Ada Ubah Sudah Sedikit Cuman Saya Tidak Terlalu Fokus Kemukanya Karena Pak Topi Juga Kayak Bang Ale Bapak Mari Pak Masuk Silahkan Ya Nah Saya Masuk Mobil Saya Nyalain Mobil Saya Bilang Mas Bapak Dari Kaca Ini Pak Kita Mau Kemana Dulu Kepancoran Mas Oh Siap Nah Saya Juga Enggak Salahnya Saya Enggak Nelpon Bos Saya Yang Yang Perempuan Ini Ya Karena Saya Berpikir Oh Mungkin Si Bapak Ini Sudah Nelpon Pimpinan Saya Kan Oke Pak Saya Antrin Kepancoran Pas Abis Maghrib Kira-kira Ya Ajen Selesai Saya Keluar Dari Telaga Golub Nah Saya Kan Gak Berani Nanya Aja Bang Karena Kan Dia Takutnya Privasi Gitu Bang Karena Saya Kan Cuman Supir Gitu Saya Bawa Lani Kepancoran Ke Salah Satu Apa Namanya Ruko Yang Ada Di Pancoran Tau Gedung Gelayel Ke Bang Nah Itu Kan Di Pancoran Tuh Nah Saya Ke Gedung Gelayel Bang Awal Udah Nyampe Disana Kira-kira Jam Delapan Kurang Bang Karena Macet Bang Jakarta Kau Sendiri Kan Dari Telaga Golub Kepancoran Jam Delapan Kurang Tuh Saya Nyampe Saya Bilang Sama Si Bapak Pak Ini Udah Sampai Ya Mas Saya Bukain Pintu Nanti Tunggu Dulu Ya Disini Kira-kira Ya Tunggu Ajalah Nanti Saya Balik Lagi Iya Pak Kan Kita Sebagai Selakinya Seorang Supir Bang Ya Saya Bukain Pintu Terus Saya Tutup Saya Parkir Dulu Maksudnya Buat Cari Tempat Saya Parkir Saya Parkir Sambil Ngeliat Si Bapak Itu Arah Nya Kemana Dan Saya Nggak Lihat Tuh Bang Arah Nya Kemana Saya Si Bapak Itu Ngelambahin Tangan Bang Ke Saya Oh Udah Selesai Nih Ya Kan Udah Selesai Nih Saya Apa Nyamperin Saya Bukain Pintu Nek Nanti Anterin Lagi Saya Kemana Pak Ke Daerah Kuningan Ke Salah Satu Apartemen Bang Jadi Mau Ke Arah Kuningan Yang Dari Pancoran Tinggal Lurus Nah Disitu Kayak Perumahan Tapi Dia Klaster Klaster Apartemen Maksudnya Elite Dah Iya Pak Siap Nah Itu Jam 8 Pokoknya Jam 8 Saya Berangkat Saya Sampai Di Apartemen Itu Nih Bang Kira Kira Jam 9 Jam 9 Nih 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 Saya Sampai Di Apartemen Itu Seperti Biasa Saya Bukain Pintu Lagi Udah Saya Bukain Pintu Lagi Terus Si Bapak Ini Keluar Saya Parkir Mobil Nah Cuman Ini Agak Lama Bang Waktunya Sampai 10 Menit Sampai Dua Batang Rokok Abis Bang Saya 10 Menitan Nggak Lama Dia Ngelambah Lagi Bang Biasalah Gitu Kan Karena Saya Juga Kan Nggak Nanya Nggak Berani Nanya Bapak Ini Siapa Namanya Terus Ininya Gimana Kan Karena Saya Takut Nanti Malah Saya Dapat SP Lagi Bang Dari Pihak Orsourcing Saya Gitu Kan Udah Dari Kuning Ada Apartemen Itu Yang Di Kuningan Saya Bilang Ini Kemana Lagi Pak Kita Ke Bogor Mas Cilebut Ke Perumahan Kencana Dua Tahu Nggak Bang Perumahan Kencana Dua Yang ada Dice Cilebut Nah Disana Posisinya Yang Tahu Yang Perumahan Itu Kencana Cilebut Nah Saya Berangkat Dari Ke Perumahan Kencana Cilebut Nah Disitu Saya Belum Makan Laper Gitu Kan Dan Saya Juga Nggak Berani Nanya Pak Istirahat Dulu Saya Juga Nggak Berani Bang Gitu Kan Nggak Beran Maksudnya Nggak Beraninya Takutnya Nanti Ganggu Gitu Nah Di Mobil Itu Kondisinya Dia Si Bapak Ini Juga Nggak Ngomong Banyak Bang Dan Saya Lihat Dari Sepintas Si Bapak Itu Cuman Ketutupan Topi Begin Aja Bang Gitu Jadi Nggak 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 Sampai Di Perumahan Kencana Dua Tuh Yang Dicelebut Itu Jam 10 45 Menit Jam 10 45 Menit Tepatnya Nah Disitu Pas banget Bos saya Yang Perempuan Ini Telepon Sep Iya Bu Kamu Dimana Di Perumahan Kencana Dua Bu Cilebut Sama Siapa Loh Sama Temennya Ibu Gitu Kan Oh Yaudah Gitu Kan Si Ibu Bos saya Ini Masih Menanggapi Santai Bang Gitu Kan Udah Oh Yaudah Kamu Antar Aja Dulu Selesai Sudah Seperti Itu Bang Nah Saya Enggak Ada Pikiran Untuk Beralih Kayak Fenomena Yang Pertama Saya Kejadian Itu Bang Enggak Gitu Kan Saya Sampai Sampai Ke Perumahan Kencana Tersebut Rumahnya Bagus Bang Mewah Nah Begitu Saya Parkirin Mobil Ya Sama Seperti Yang Saya Bukain Pintu Segala Macem Nah Saya Tunggu Nih Tunggu Mobilnya Di Depan Rumahnya Karena Saya Kan Gak Berani Masuk Ke Garasinya Bang Karena Kan Bukan Wilayah Kita Saya Nunggu Disini Nah Disitu Agak Lama Bang Setengah Jam Lebih Sambil Saya Ngerokok Sampai Saya Mesen Kopi Yang Pake Sepedah Kalau Disana Ada Yang Kopi Pake Sepedah Ya Seperti Itu Bang Di Perumahan Itu Saya Beli Kopi 5000 Saya Ngopi Saya Ditegur Bang Mas Kuriti Maaf Mas Mas Nungguin Siapa Oh Nungguin Bapak Ini Pak Lagi Di Dalam Bapak Yang Mana Ya Pokoknya Yang Punya Rumah Ini Oh Gitu Ya Nggak Tau Dia Pake HT Atau Gimana Ngubungin Temennya Gitu Kan Dan Juga Kan Saya Rapi Bang Maksudnya Nggak Ada Nggak Ada Buat Buat Apa Buat Mata Matain Rumah Gak Ada Gitu Kan Nah Mungkin Si Temennya Ini Si Security Manggil Temennya Juga Pake HT Nah Kan Saya Was 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 Juga Bang Kok Gue Kayak Di Matah Matain Gitu Kan Dateng Temennya Satu Lagi Ya Kan Dateng Satu Lagi Dia Ngobrol Berdua Sama Security Nah Temennya Ini Yang Baru Dateng Ngetok Rumah Yang Saya Parkir Ini Bang Ngetok Nih Keluar Nih Cewek Wah Masih Muda Bang Cewek Nya Keluar Nih Ngobrol Nih Sama Security Saya Nggak Tau Yang Ngobrol Apa Karena Jarak Jauh Bang Ngobrol Nah Security Ini Nyamperin Lagi Bukan Nyamperin Saya Nyamperin Ke Temennya Udah Security Yang Pertama Saya Temuin Negor Saya Bang Abang Disuruh Parkirin Mobil Di Dalam Oh Iya Pak Siap 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 Katanya Saya Parkirlah Mobil Di Dalam Markir Di Dalam Saya Duduk Apa Udah Parkirin Mobil Nih Terus Saya Duduk Di Terasnya Dia Nah Saya Dibikinin Minum Bang Nih Air Sama Yang Tuan Rumah Itu Disini Bang Yang Saya Makin Bingung Bang Sekuritinya Ini Ngobrol Lagi Sama Si Ibunya Sama Yang Pemilik Rumah Yang Wanita Ini Usianya Masih 30 An Bang Kayaknya Masih Masih Sui Gitu Ngobrol Nah Sekuritinya Pamit Pulang Saya Kan Bilang Juga Pak Makasih Ini Saya Tamunya Nanti Mas Kalau Mau Ini Laporan Dulu Aje Ke Depan Sana Kalau Ini Oh Iya Pak Siapa Karena Perumahan Bang Rumahnya Itu Perumahan Kencana Dua Udah Saya Duduk Nih Mbak Cewek Namanya Mbak Windy Bang Mas Mas Dari Tadi Kata Satpam Mas Ada Di Depan Rumah Saya Sebenernya Mas Mau Ngapain Loh Kok Malah Nanya Mau Ngapain Saya Nganterin Bapak Mbak Nasi Mbak Windy Ini Semakin Bingung Bang Bapak Saya Yang Mana Bapak Mbak Yang Ubanan Yang Postur Tubuhnya Saya Kasih Tahu Postur Tubuhnya Mungkin Karena Memang Dia Saya Juga Gak Tahu Dia Sudah Paham Atau Belum Ya Udah Mas Santai Aja Dulu Ngerokok Nanti Saya Beli Rokok Udah Mbak Gak Bap Ini Saya Mas Ada Rokok Ini Aja Kopi Aja Makasih Ngerokok Santai Si Mbak Windy Ini Masuk Lagi Nih Keluarlah Bapak 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 Mungkin Suaminya Dia Suaminya Dari Si Kakak Suaminya Sambang Ngerak Ngeri 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 Ini Pas Saya Nganterin Bapak Tengah Kesini Ngeri Ngeri Si Mbak Windy Ini Juga Bingung Kan Dia Saling Tanya Jawab Ngeri 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 Ngobrol Maksudnya dia Mimik muka yang bingung udah nih berdua Nah mungkin dia punya Pertanyaan juga nih Maaf mas sebelumnya Sini mas Iya pak masuk ke dalam Saya masuk tuh bang ke dalam Fotonya kayak gini bukan Iya Sama Mas seperti ini sama mbak seperti ini Saya disuruh duduk lagi nih Wah sopan bang bener-bener yang punya rumah Maksudnya Ininya Santai banget bang Duduk lagi Oke Duduk Saya duduk ngopi Saya gak ada pikiran macam-macam bang Nah si mbak Windy ini Ngobrol-ngobrol sama si masnya Udah kamu masuk deh Masuk deh si mbak Windy nya ke rumah Si masnya ini ngomong nih sama saya Namanya siapa Asep Mas gitu Oh Asep ya Bang Asep Sebelumnya Saya Terima kasih Karena bang Asep sudah membantu bapak saya Saya makin bingung dong bang Bingungnya Ya memang udah tugas saya pak Gitu kan Karena saya juga disuruh Nganterin klien dari bos saya ini Ya Pertama Mas Suruh nganter ke pancoran kan Iya bener Saya tahu dong bang Kepancoran Bener bang Iya mas Bener mas Itu di pancoran itu Usaha dari papah saya Papah mertua Terus abis dari situ Bang Asep ke apartemen yang ada di kuningan kan Iya mas Bener mas Itu rumah saya Istri saya lagi disana Begitu kan Nah Terakhir Kesini Ke Kerumahan Perumahan Kencana ini Ini rumah Si bapak yang mas Tadi lihat di foto Tapi sebelumnya Saya mohon maaf Seribu-ribu Maaf mas Bapak saya ini Sudah meninggal Tujuh hari Yang lalu Disitu saya langsung Berdiri puluh Mas Yang bener mas Jangan suka Ngada-ngada Saya tuh Nganterin Bener yang mas Bilang tadi Saya bilang begitu Mas tuh Jangan suka Ini cerita Mas Saya telpon Istri saya Ditelepon lah Istrinya Si mas ini Mas Gini 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 Terus Dia nelfon Ada yang ngomong Lama saya Mbak Mbak tadi Saya nganterin Ke apartemen Ini Iya mas Itu Almarhum Papa saya Katanya Kenapa saya Nggak pulang Ke Kencana Karena Saya masih Keingetan Sama papa saya Nah Akhirnya Saya telpon nih Bang Pimpinan saya Bos saya ini Bu Angel Namanya Sebentar Saya makin Bingung nih mas Gitu kan Saya telpon Ibu Angel Bu Ini saya kan lagi di rumah Yang ibu bilang Saya suruh jemput Ini saya sekarang Lagi posisi Di perumahan Kencana 2 Di Celebut Mas Asep Disuruh siapa Jemput Bapak itu Katanya gitu Saya kan Tadi bilangnya Apa Nanti Mas Asep Jemput Klien saya Nanti setelah itu Nanti saya hubungin Mas Asep Nah Saya dari tadi itu Nyariin mas Asep Dan handphone Mas Asep Nggak bisa dihubungin Jadi selama saya Perjalanan Bang Handphone saya Nggak bisa dihubungin Nama bos saya Bang Disitu Yang saya herannya Tapi begitu Saya sampai rumah Kencana ini Si rumah Si bapak ini Itu baru bisa Dihubungin Bang Sampai saya Istilahnya dimaki-maki 24 ayat Bang Gitu kan Sama si Bos saya ini Bu Angel Yang namanya Yang namanya Bos ya Bang Ya Se Inilah dia Nyo Apalagi bos cewek Iya Gitu kan Nah akhirnya Saya bingung dong Saya bilang gini Mas Ini saya diomelin Sama bos saya Sini mas Saya ngomong Ngobrolan Sama yang Apa Mantunya Si mas Yang saya temuin Pertama Cerita lah Yaudah Bu Gini aja Mbak Sekarang Kalau memang Lebih tepatnya Kita obrolin Kita ketemuan Di salah satu Akhirnya Dibuat Persetujuan Bang Maksudnya Bener gak nih Saya nganterin Kerjaan saya Saya takutnya kan Bos saya ini Berpikiran saya Kemana Bawa mobil Atau nge-grab Kemana Padahal saya gak dikasih Duit Bang Sama sekali Pada saat itu Nah akhirnya Pak ini saya gimana Pak Saya takut diomelin Sama Bu Bos saya Ini Bu Angel Gitu kan Yaudah Mas Saya udah Minta nomornya Bu Angel Katanya besok Mau ketemuan Di salah satu Gedung di Gandaria Karena kan kantornya Si Bapak ini Di Gandaria Gitu kan Gandaria City Itu Udah Nanti ada Mas Iya Bu Siap Udah Nah akhirnya Saya dikasih transport Nih Bang Sama si pemilik rumah Ini Mas Sekedar buat Beli rokok ya Saya juga Mohon maaf Kalau Papa Saya Sudah Ngerjain Maksudnya Sudah Ngerjain lah Tapi bahasanya Bukan ngerjain Dia bilang ya Apa ya Bahasanya tuh Lebih Halus Bang Maksudnya Bukan ngerjain Jadi nyuruh lah Gitu Nyuruh Nyuruh Bang Asep Maaf ya Ini buat Beli rokok Saya dikasih 400 ribu Bang Sama si Oke Sama keluarganya Keluarganya itu Itu Nah Saya juga nanya Sama si Mas Mas Mohon maaf ya Sebelumnya Saya tuh Serius Saya gak tau Mas Kalau Almarhum Papa Mertuanya Si Mas ini Sudah meninggal Iya Mas Ini Tickernya masih ada Masih saya lipat Mas melihat kan Gitu Dan Pas banget Saya nyampe itu Selesai tahlilan Bang Karena kan jam sepuluan Saya nyampe disana kan Saya cerita dari awal itu Nyampe nya Itu Mas masih ada Tickernya saya gulung Gitu Nah pas saya pamit keluar Saya liat di Naipoto Bapak Almarhum Bapaknya ini Ya saya pamit lah Pak Saya pulang Ini saya udah hantrin Bapak pulang nih Gitu kan Ya Tolong jangan Ganggu saya lagi Nanti Setelah saya pulang dari Perumahan Bapak Gitu kan Udah Saya pamit sama Si keluarga Saya dikasih uang 400 ribu Nah saya keluar Post Satpam Nah saya Ngobrol dulu nuh Bang Buat tentang pikiran Ngobrol sama Sekuritinya Pak Udah ada sini ngobrol Nah saya juga Beli rokok Bang Beli Samsung 2 Karena kan si Bapak ini Juga baik Bang Sama sama saya kan Udah ya Saya beli rokok 2 Samsung 2 Ngobrol Dulu Saya parkirin mobil Saya di samping post Itu Mas Benernya siapa Saya ditanya nih Bang Sama yang security Yang pertama saya ketemu Saya juga bingung Bang Katanya Jangankan Pas security Saya juga bingung Nganterin Apa Almarhum katanya Lah Maksudnya gimana Bang katanya Siapa namanya Bang Asep Bang Nah saya kenalan nih Mas security nya Lah Bang Asep kok bisa Sampai kenal sama Si Bapak ini Dari mana Jadi gini Bang Saya jelasin tuh Bang Yang cerita Dari awal saya Jadi gitu Bang Ceritanya Saya tuh Disuruh pimpinan saya Buat jemput klien Untuk Nganterin Si klien lah gitu Nah singkat cerita Ya saya Dianterin Terakhir nih Ke rumahnya Perumahan yang Kencana ini Bang Nah disitu Kok saya tungguin Setengah jam Nggak muncul Muncul Sampai Pas security Pertama Dateng kan Negor saya Mungkin ya Wanti-wanti lah Takutnya Memantau Atau bagaimana Enggak Pak Saya bilang Saya cuma nganter Iya Pak Katanya Si Yang punya rumah itu Memang udah 7 hari Meninggal Dia punya anak Itu Dua perempuan Yang satu laki Yang anak pertamanya Ini lagi di luar negeri Jadi Yang nomor dua Udah menikah Sama yang mantu Yang tadi tuh Sama si ibunya juga Sama adeknya Adek iparnya Yang nomor dua ini Tinggal di apartemen kuningan Katanya Nah Sama ini cerita Sama yang Yang rumah Iya Yang pengerin Itu Yaudah Bang Sehat-sehat Apa Mudah-mudahan Nggak terjadi Hal-hal yang Lain lah Bang Ya kita ngobrol Santai aja tuh Sama security Yang dipos Dua Udah Saya pamit pulang Nah Disitu Bang Saya dipanggil Banggilang ini Sama pihak Sosi Bang Karena kan kejadian Yang pertama itu Dan kelanjutan Si Penghuni rumah ini Yang keluarga penghuni rumah ini Sama bos saya Bu Angel ini Saya nggak tahu Bang Karena kan itu Urusannya mereka Bang Gitu Intinya Kejadian tersebut tuh Bukan dari Saya Bang Maksudnya ini kan Peristiwa aja Bang Peristiwa yang Nggak disangka-sangka Gitu Cuman Di satu sisi mungkin Bu Angel ini Ya saya juga Nggak tahulah Pemahaman bos saya ini Akhirnya yaudahlah Disitu Saya bekerja Lagi sama Bu Angel Habis lah Bang Kontrak saya Bang Nah Kontrak saya habis Saya bingung nih Buat nyari Pekerjaan lagi Seperti apa Dan Apa Bagaimana Buat Nafkain anak saya Karena kan anak saya Udah mulai masuk Sekolah Bang Bang pada saat itu Akhirnya Ya untungnya kan Waktu Masuk sekolah kan Di Jakarta kan Sekolah gratis Bang Sekolah di Jakarta gratis Bang Ale Jadi Itu di negeri Di negeri Bang Ale Anak saya udah dapet Negeri Jadi saya tuh Hanya berfokus Untuk seragam Buku Dan alat tulisnya lah Sama kelengkapan Sepatu Segala macem Alhamdulillah Pas di saat situ juga kan Saya Langsung Kontrak saya Saya dihabis Maksudnya gak diperpanjang Sama outsourcing Bang Di 2022 Akhir Eh awal nih Karena kan saya Kontraknya 2021 Januari Sampai 2002 Dari 2022 Januari kan Setahun Bang Kontraknya Saya gak diperpanjang Bang Disitu Nah Disitu ya biasa dah Bang Kita buat Ngebutuhin hidup Saya Ya saya Jadi kuli Terus Ya serabutan Saya Serabutan Jadi Jadi Mungkin Dipersingkat aja Terakhir Ya Bang Aset Ada yang mau ditambahkan lagi Silahkan Pesannya mungkin Iya Makasih Bang Ale Jadi Saya Selama saya Dengan kejadian pertama Saya tinggal di rumah kosong Terus saya jadi supir Terus mengalami kejadian-kejadian aneh Sampai baru-baru ini Saya Dapat ini nih Buktinya nih Gitu kan Ya Dari saya sendiri Khususnya dari pengalaman saya Jangan kita tertipu Dengan usia muda Karena syarat mati Tidak harus tua Dan jangan Tertipu Dengan tubuh yang sehat Karena syarat mati Tidak harus sakit Jangan Terpedaya Oleh harta dunia Karena Yang nanti Akan dibawa mati Hanyalah Selembar kain kafan Bang Ale Mungkin itu aja Bang Ale Pesan dari saya Oke Bang Aset Terima kasih nih Buat waktunya Nah ini kita gak bisa Ulas lagi Karena waktunya udah kepanjangan Mungkin teman-teman Nanti bisa tinggalkan aja komentar Apa yang Belum bisa Saya tanyakan Atau yang terlewat Nah JPEKR Itulah tadi Obrolan Misteri Jajak BPEKR Bersama narasumber kita Bang Asif Jangan lupa untuk Selalu support channel youtube Jajak BPEKR Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video youtube Jajak BPEKR Dan buat kalian Yang punya pengalaman menarik Yang ingin menceritakan langsung Di studio Jajak BPEKR Hubungi admin Melalui nomor whatsapp Di 0858 47683 Atau Di 0852 12345683 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Asif Terima kasih Waktunya Terima kasih